Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asdar Asal Dusun Birmpanting Desa Erlembang, Kecamatan Tomolupau, Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan Usaha yang sedang saya jalankan pada saat ini Yaitu penangkar benih kentang Yang dimana paritas kentang yang saya budidayakan Sekarang adalah paritas granula el Usaha perbenihan kentang yang saya geluti sekarang ini Berjalan sejak tahun 2019 sampai sekarang Jadi Alasan saya mengambil Budidaya Perbenihan tanaman kentang Yaitu untuk memprospek Petani kentang Yang ada di sekitar PB Lenter Agro Maupun yang ada di luar Supaya Pemenuhan stok benih kentang Yang dibutuhkan Petani di sekitar Bisa terpenuhi Awal mula Usaha yang saya kembangkan sekarang Berawal dari niat Yang kuat Pada saat masih duduk di Bangku perkuliahan Pada semester tiga Saya berniat untuk keluar Magang dan belajar Dengan Betul-betul Menguasai ilmu tentang Pembibitan Tanaman kentang Saya memutuskan Untuk Magang di luar Daerah Yaitu Di Jawa Barat Tepatnya di Kecamatan Pangalingan Di sana Saya sangat Banyak belajar Tentang Pembibitan Tanaman kentang Mulai dari Penanaman dari Subkultur jaringan Cara penyetekan Sampai tahap Penanaman di Lapangan Jumlah GH Yang dimiliki oleh PB Lenteragro Sudah Jumlah empat Unit Yang dimana Tiga unit tersebut Masih terbuat dari Bahan bambu Dan satu unit Terbuat dari Bahan permanen Seperti Bajaringan Produksi yang dihasilkan Di empat Grand House De Vilainteragro Mencapai Sekitar Kurang lebih Empat puluh ribu Biji Genol Diluar dari Ministek Yang dijual Ke petani Harga Per biji Khususnya Genol Yaitu Dua ribu Lima ratus Sampai Tiga ribu Lima ratus Per biji Tergantung dengan ukuran Untuk Ministek Seribu lima ratus Per pohon Untuk skala produksi Empat puluh ribu Biji Kami ingin Memaksimalkan Produksi Sehingga Bisa Mencapai Seratus ribu Biji Dalam Empat Grand House Untuk Sekarang Kami lebih Fokus Ke pemasaran Ministek Untuk Bagaimana Kita Mengajarkan Kepada petani Dalam penanaman Steak mini Karena Steak mini Dibandingkan dengan Genol Lebih murah Dan Bercerita tentang Kualitas Antara Genol Dengan Steak mini Sama Kualitasnya Sehingga Kita Lebih condong Untuk Memproduksi Steak mini Dalam Jangkau Panjang Untuk Menghasilkan Benih yang Berkualitas Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Yaitu Mulai dari Pemilihan Jenis Veritas Kemudian Aklimatisasi Kemudian Media Tanam Yang Digunakan Kemudian Sterilisasi Media Tanam Untuk Memproduksi Benih Genol Kemudian Genol Kita tanam Budidayakan Menjadi Benih Kentang Bersertifikat G1 Sampai Ke Benih Kentang Bersertifikat G2 Saya melihat Potensi Pertanian Di sekitar Sangat Menjanjikan Sehingga Saya Berinisiatif Untuk Mengambil Usaha ini Karena Tidak Tidak Ada Petani Yang Mampu Menghasilkan Benih Bersertifikat Benih Berkualitas Untuk Kemudian Dikembangkan Di Lapangan Untuk Membangun Usaha ini Sangat Banyak Suka Dukanya Terutama Untuk Menyakinkan Kedua Orang Tua Kemudian Menyakinkan Keluarga Kemudian Menyakinkan Sebuah Masyarakat Sekitar Media Tanam Yang saya Gunakan Di Greenhouse Ini Ada Tiga Pertama Kokopit Kedua Aramsekam Ketiga Pupuk Organik Kemudian Kita Campur Dengan Rata Sehingga Menghasilkan Media Tanam Yang Steril Bebas Dari Virus Hama Dan Yang Dapat Mengganggu Pertumbuhan Tanaman Umur Yang Diperlukan Tanaman Kentang Dalam Produksi Bini Khususnya Bini Genol Yaitu Antara Empat Bulan Setelah Tanam Sampai 6 Bulan Setelah Tanam Tergantung Dari Media Dan Nutrisi Yang Kita Berikan Kepada Tanaman Kemudian Kemudian Umur Yang Dibutuhkan Dalam Penanaman Mini Stake Langsung Lapangan Untuk Memproduksi G2 Yaitu Dua Minggu Setelah Tanam Kemudian Bisa Kita Tanam Langsung Ke Lapangan Pesan Pesan Saya Kepada Petani Milenial Indonesia Jika Anda Ingin Sukses Maka Anda Akan Sukses Jika Anda Ingin Kaya Maka Anda Akan Kaya Untuk Itu Marilah Berproses Marilah Berpikir Semaksimnya Semal Mungkin Meraih Cita-cita Meraih Impian Dan Semoga Apa yang Kita Jalankan Apa yang Kita Usahakan Bisa Dapatkan Hasil Yang Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Bagi Bagi Ingin Mengunjungi Kami Di PB Lenter Agro Hubungi Di Nomor 082 195 724 383 Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Di Pejuang Pangan Indonesia Salam Petani Milenial Maju Mandiri Modern Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax